Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Seperti yang telah kita ketahui bersama Bahwa matahari dan bulan adalah ciptaan Allah yang memberi banyak manfaat bagi umat manusia Keduanya silih berganti siang dan malam menerangi seluruh jakat raya ini Dalam surat Yunus sayat 5 Allah SWT berfirman Dialah Allah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya Dan dialah yang mendetapkan tempat-tempat perledarannya Agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu Quran surat Yunus ayat 5 Dalam ayat lain Allah SWT berfirman Dan Allah menciptakan padanya bulan sebagai cahaya dan menjadikan matahari sebagai pelita Quran surat Nuh ayat 16 Dari ayat ayat di atas dapat dibahami bahwa matahari memancarkan sinar yang berasal dari dirinya sendiri Bukan dari yang lain Sebagaimana pelita memancarkan sinar dari dirinya sendiri Yakni dari api yang membakar pelita itu Lain halnya dengan bulan yang cahayanya berasal dari sinar yang dipancarkan matahari ke permukaannya Kemudian dipantulkannya sinar itu yang berupa cahaya ke permukaan bumi Dalam hakikat dan kegunaannya terdapat perbedaan antara sinar matahari dan cahaya bulan Sinar matahari lebih keras dari cahaya bulan Sinar matahari itu terdiri atas tujuh warna dasar Sekalipun dalam bentuk keseluruhannya kelihatan berwarna putih Sedang cahaya bulan adalah lembut Dan menimbulkan ketenangan bagi orang yang melihat dan merasakannya Demikian pula kegunaannya Sinar matahari disebutkan di atas adalah sebagai sumber hidup dan kehidupan Sumber gerak tenaga dan energi Sedang sinar bulan adalah sebagai petunjuk kehidupan Menentukan tanggal, kapan turun ke sawah bagi petani Dan ke laut bagi nelayan Melihat awal bulan, penentuan hari raya Dan juga pelita di waktu malam Matahari dan bulan memiliki manfaat yang sangat penting bagi bumi Energi panas yang dipancarkan matahari Membuat suhu bumi tetap hangat Energi matahari merupakan sumber energi penting Bagi semua makhluk di bumi Membuat udara dan air di bumi bersirkulasi Dan energi yang terkandung dalam batu bara dan minyak bumi Sebenarnya juga berasal dari matahari Tidak dapat dibayangkan keadaan bumi tanpa adanya bulan dan matahari Bumi akan diselimuti kegelapan dan kebekuan Tanpa matahari tidak akan mungkin Ada kehidupan di muka bumi Tanpa rembulan, mustahil kehidupan manusia akan berlangsung Tak terhitung banyak kegunaan dan faedah sinar matahari dan cahaya bulan itu Bagi makhluk Allah pada umumnya Dan bagi manusia pada khususnya Terlepas dari manfaat dan faedah matahari dan bulan yang telah disebutkan Ternyata banyak sekali hadis yang menyatakan bahwa Matahari dan bulan akan dimasukkan ke neraka Ini bukan candaan atau lelucon Tetapi hadis Sumber rujukan kedua bagi umat Islam Setelah Al-Quran yang harus dipercayai Matahari dan bulan seolah-olah Seperti sapi jantan yang terikat dan dilemparkan ke neraka di hari kiamat Hadis Riyo'ya Tohawi Abu Daud Atayalisi meriwayatkan dalam musnadnya dari Yazid Arakosi dari Anas Yang menyampaikan hadis ini secara marfu bersambung kepada Nabi Muhammad SAW Dia berkata Nabi SAW bersabda Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua ekor sapi yang terluka dalam neraka Asyaukani menyebutkan hadis ini dalam Al-Fawaid Al-Majmu'ah Dan dia menyebutkan pula untuknya sejumlah mutobi dan syahid hadis lain yang menguatkan hadis tersebut Imam Syawkani menyebutkan hadis ini terdapat dalam Sohay Al-Bukhari dengan lafas Matahari dan bulan digulung pada hari kiamat Dan diriwayatkan dari Kaab Al-Ahbar Dia berkata Matahari dan bulan akan didatangkan seakan-akan keduanya adalah dua ekor sapi yang terluka Lalu dilemparkan ke dalam neraka Kemudian apa dosa matahari dan bulan sehingga dimasukkan ke neraka? Pertama, bisa jadi keduanya merupakan bahan bakar neraka Ini sebagian yang dikatakan oleh Imam Abu Bakar Al-Ismaili yang dikuatkan oleh Imam As-Suyuti Imam Suyuti menukil perkata Imam Abu Bakar Al-Ismaili Tidak semestinya matahari dan bulan di dalam neraka akan disiksa Karena sesungguhnya di dalam neraka juga ada malaikat, batu, dan lain-lainnya Yang berfungsi untuk menyiksa penghuni neraka dan sebagai alat-alat penyiksaan Dan semua itu atas kendak Allah Maka tidaklah matahari dan bulan di neraka karena disiksa La'ali al-masnu'ah karya Imam As-Suyuti Maka dari itu, di neraka ada malaikat yang ganas, ular ganas, kalah jengking, batu, besi, dan lain-lain Termasuk matahari dan bulan tidaklah mereka disiksa di neraka Akan tetapi, malah justru akan menjadi alat penyiksa bagi orang-orang yang ada di neraka secara mengerikan Baik untuk kalangan manusia maupun jin Kedua, namun ada juga yang berpendapat bahwa keberadaan matahari dan bulan di neraka Disebabkan karena dahulu ada manusia yang menyembahnya Para penyembah matahari dan bulan Sehingga keberadaan matahari dan bulan adalah untuk membuat penghuni neraka menyesal Ternyata yang disembah selama ini adalah benda mati, bukan sang pencipta Allah semesta, yaitu Allah Azza wa Jalla Dan inilah pendapat kedua yang dipilih oleh Imam Al-Khattabi Sebagaimana kolnya dalam kitab Asahihah Keberadaannya di neraka bukanlah karena disiksa Akan tetapi, sebagai penyesalan bagi orang-orang yang dahulu menyembahnya Yakni menyembah matahari dan bulan ketika di dunia Agar mereka mengetahui bahwa penyembahan mereka pada keduanya adalah batil, tidak benar Namun penyesalan mereka di neraka tidak ada gunanya Karena mereka tidak bisa kembali lagi ke dunia Imam Al-Khattabi mengatakan bahwa memang demikianlah diriwayatkan Matahari dan bulan menjadi dua ekor sapi, yakni sahuran Keduanya dikumpulkan dalam neraka Karena keduanya telah menjadi sesembahan selain Allah Tetapi neraka bukan merupakan tempat azab bagi mereka berdua Karena keduanya tidak bernyawa Mereka diperlakukan seperti itu Hanya agar orang-orang kafir semakin bungkam dan menyesal Demikian kata sebagian ulama dan pendapat kedua Atau terakhirlah yang akrob Bangsa penyembah matahari Di zaman modern sekarang pun ada bangsa yang masih menyembah matahari Tepatnya bangsa Jepang Shinto adalah sebuah agama dari Jepang Di mana Dewa atau Tuhan kerap disebut dengan kata kami Kami merupakan entitas supernatural yang diyakini Menghuni segala sesuatu Hubungan antara kami dan Allah menyebabkan Shinto dianggap animistik Dalam kepercayaan orang Jepang Kami berjumlah 8 juta buah yang tersebar di seluruh dunia Bisa berupa laut, api, pegunungan, dan semua hal yang ada di alam Penganut agama Shinto di Jepang Menyembah Dewa Toroh Matahari Amaterasu Kenapa menyembah matahari? Karena penganut Shinto meyakini Bahwa Amaterasu merupakan dewa tertinggi Di antara ribuan dewa lainnya Ajaran inilah yang kemudian melahirkan tradisi Seigere Kedatangan Jepang ke Indonesia pada tahun 1942 Memicu terjadinya banyak perlawanan dari rakyat di beberapa wilayah Salah satunya dari Singaparna, Tasik, Malaya Perlawanan yang dilakukan rakyat Singaparna Didasari oleh penolakan untuk melakukan Seigere Pasalnya, pasca perpindahan kekuasaan dari Belanda ke Jepang Rakyat Singaparna diharuskan untuk melakukan Seigere Tradisi ini ditolak oleh pemimpin pesantren di Singaparna Kiai Haji Zainal Mustafa Karena termasuk syirik atau menyekutukan Tuhan Sehingga bertentangan dengan hukum Islam Oleh sebab itu, Kiai Haji Zainal Mustafa Menguatkan santrinnya untuk menolak Seigere Agar tidak menyekutukan Tuhan Selain Kiai Haji Zainal Mustafa Tokoh lain yang juga menentang adanya Seigere Adalah ketua pengurus besar Muhammadiyah Kiai Bagus Hadi Kusumo Gerakan menundukkan badan karamatahari ini Dianggap mirip dengan gerakan ruku dalam sholat Oleh sebab itu, Kiai Bagus Hadi Kusumo pun melarang kaum Muslim Untuk melakukan Seigerei yang bertentangan dengan ajaran Islam Larangan yang dibuat oleh Kiai Bagus Hadi Kusumo Terdengar oleh pemimpin Kempetai Unit Militer Jepang di Yogyakarta Kiai Bagus Hadi Kusumo kemudian diminta untuk menghadap Pimpinan Kempetai dan ditanya Mengenai alasannya melarang Seigerei Setelah dikemukakan alasannya Kempetai masih berusaha untuk menaklukkan hati Kiai Bagus Hadi Kusumo Tetapi gagal Bangsa Penyembah Bulan Di dalam Kaabah itu pernah berdiri Dewa Hubal Dengan tubuh yang lebih tinggi dari Kaabah Hingga kepalanya menyembul Orang-orang di luar Kaabah akan dengan mudah memandang Hubal Yang juga berarti Dewa Bulan atau Dewa Laki-Laki Dari antropologi bangsa Arab Ternyata orang Arab menganggap Bulan adalah simbol laki-laki Matahari justru simbol perempuan Bulan adalah laki-laki Kata mereka Karena berani berjalan sendirian di malam hari Sementara matahari adalah perempuan Yang hanya akan berani berjalan sendirian di siang hari Kendati bangsa Arab di zaman itu Menaruh banyak patung di sekitar Kaabah Uniknya Mereka tetap mengaku bahwa Tuhan mereka adalah Allah Kaabah saja mereka sebut Baitullah, rumah Allah Ketika Abroha hendak menghancurkan Kaabah Raja Ethiopia ini bertanya kepada Abdul Muttalib Sebagai penjaga Kaabah Mengapa ia tidak melawan Kata Abdul Muttalib Kaabah itu rumah Allah Biarkan saja Allah yang menjaga rumahnya Tapi onta-onta yang anda rampas itu milik saya Kembalikan onta-onta saya Kalau benar bangsa Arab saat itu menyembah Allah Tuhan yang satu Mengapa mereka punya ratusan berhala di Masjidil Haram Alasan mereka punya banyak patung diabadikan oleh Allah Dalam Al-Quran Surat Az-Zumar ayat 3 Semua berhala itu kata orang Arab Mekah dalam ayat ini Sesungguhnya tidak mereka sembah Melainkan hanya sebagai sarana penghubung untuk mendekatkan diri pada Allah Maklum Allah memang tidak pernah menampakkan diri pada mereka Dan karena itu mereka butuh perantara Dengan demikian selama ratusan tahun Bangsa Arab Mekah merasa bahwa diri mereka benar Telah menjalankan tawhid sesuai ajaran Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail AS Tapi di sisi lain Allah lewat Nabi Muhammad SAW menegaskan Mereka sebenarnya telah bersikap musyrik menyekutukan Allah Di tengah kondisi bangsa Arab yang sangat yakin dengan berhala-berhala mereka Sejumlah besar pengandut Yahudi Nasrani juga sobiin pelan-pelan datang ke Jazirah Arab Mereka menetap di Mekah, Yasrib Nantinya bernama Madinah Atau distrik-distrik kecil lainnya di sekitar dua kota itu Al-Quran menyebut mereka ahlul kitab Karena kepada mereka diturunkan kitab-kitab langit, Taurat, dan Injil Dan menyebut Arab Kuroi sebagai kaum musyrikin atau kafirun Para ahlul kitab ini juga menyampaikan ajaran agama masing-masing kepada bangsa Arab Baik diam-diam maupun terang-terangan Terutama ketika festival Ukats dikelar setahun sekali Hanya saja ajaran ahlul kitab yang datang ke Mekah ini Tidak mendapat tempat di hati bangsa Arab Mekah Sekte-sekte Yahudi dan Ordo-Ordo Nasrani yang datang ke Jazirah Arab ini Kebanyakan mengajarkan Trinitas bahwa Allah punya anak Yahudi mengatakan Uzer anak Allah Nasrani mengajarkan Isa atau Yesus anak Allah Inilah yang tak bisa diterima oleh logika bangsa Arab saat itu Tentu saja ini sebuah ironi buat bangsa Arab itu Di satu sisi mereka menjadikan berhala-berhala sebagai perantara menyembah Allah Padahal itu syirik Sementara itu mereka juga sinis kepada ajaran Trinitas dengan mengatakan Ajaran itu syirik Dalam konteks ini sangat bisa dimengerti bila Muhammad SAW sangat sulit menembus benteng kepercayaan kaum Kuroi saat itu Mereka menuduh ajaran Muhammad SAW sangat mirip dengan ajaran Yahudi atau Nasrani Yang sejak awal tidak masuk dalam logika mereka Tuduhan mereka tidak sepenuhnya salah Karena Rasulullah SAW memang diutus Allah untuk melanjutkan apa yang telah disampaikan para nabi sebelumnya Mulai dari Adam, Nuh, Ibrahim, Daud, Musa, sampai Isa alaihi salam Tuhan para nabi ini sama yakni Allah Agama yang dianud para utusan Allah itu juga sama, Islam Jangan ragu menyatakan agama para nabi itu Islam Al-Quran sendiri yang menegaskan agama Ibrahim, bapak agama-agama langit adalah Islam Quran Surat Ali Imran ayat 67 Nabi Sulaiman bersama Ratu Balkis beragama Islam Quran Surat Anamal ayat 44 Umat nabi Isa atau nabi Yesus menyebut diri mereka kaum Muslim Quran Surat Ali Imran ayat 52 Nabi Isa alaihi salam adalah keturunan Ibrahim dari silsilah Siti Saroh Sedang nabi Muhammad SAW adalah keturunan Ibrahim dari silsilah Siti Hajar Kita semua bersaudara dalam nilai-nilai langit Persamaan nilai inilah yang membuat Muhammad tak segan-segan Mengirim para sahabatnya hijrah ke Habasyah dua kali Dengan pertaruhan sangat mungkin di antara sahabat-sahabatnya yang baru sedikit mengenal ajaran baru itu masuk Kristen Benar saja, salah satu sahabat yang ikut hijrah bersama Ubaidullah bin Jahshi Suami umu Habibah kemudian masuk Kristen di Habasyah sampai akhir hayatnya Sejarawan Mesir Muhammad Haikal berpendapat Muhammad bukan tidak mempertimbangkan kemungkinan ada sahabatnya yang masuk Kristen saat hijrah ke Habasyah Tapi jikapun konversi itu terjadi, itu masih lebih baik dibanding mereka menyembah berhala Pertanyaannya, benarkah semua ahlul kitab saat Muhammad baru diangka jadi nabi mengajarkan Trinitas? Jawabannya tidak Mari cermati dua catatan historis ini Pertama, di Mekah saat itu ada ahlul kitab yang mengakui kenabian Muhammad dan bertauhid murni kepada Allah Yakni Warokoh bin Nawfal bin Asad bin Abdul Uzzah bin Qusay al-Quraysi Ia adalah pengaduk Nasrani, seorang imam Nestorian sekaligus paman Khadijah, istri nabi Warokoh mengakui kerasulan Muhammad saat Khadijah memberitahu pamannya soal wahyu pertama yang diterima suaminya itu Kedua, ketika umat Islam generasi pertama ditekan oleh Qurois Muhammad memerintahkan mereka dua kali hijrah ke Habasyah, pemimpin Raja Najasyi Raja Kristen ini mengandut paham tawhid Mengakui bahwa Isa atau Yesus hanyalah seorang nabi Sekaligus melindungi kaum muslim dari tekanan elit Qurois Bahkan, saking Najasyi berpegang pada ajaran tawhid yang diajarkan Nabi Isa alaihi salam Allah SWT sampai memerintahkan Muhammad SAW melakukan sholat goib saat Sang Raja wafat Jadi, saat sholat goib pertama dalam sejarah Islam justru dilakukan atas penganut Kristen Menurut berbagai keterangan dan perkataan ulama di atas Dapat disimpulkan bahwa matahari dan bulan tidaklah berdosa sehingga masuk ke dalam neraka Akan tetapi, itulah ketentuan Allah SWT yang dicatatkan untuk keduanya Walau waklam bisawab Nah pemirsa Encyclopedia Alfati, sampai disini perjumpaan kita kali ini Semoga menginspirasi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!